Intro Tepatnya di sebuah malam, terlihat sekelompok polisi harus berhadapan dengan masalah darurat yang tengah terjadi di sebuah hutan. Pagi harinya, seorang mahasiswa jurusan tari bernama Seyong mendapatkan sebuah job untuk memainkan sebuah film peran, di mana Seyong sendiri akan menjadi peran utama, namun ketika ia tiba di lokasi syuting, ia dibuat tidak kuasa, akan seseorang yang mengakhiri diri di depannya. Akibat kejadian itu, Seyong tampak panik akan hal ini, meski ia terkejut akan apa yang baru saja terjadi, tapi karena mereka tidak memiliki waktu banyak untuk syuting, Seyong dipaksa harus mulai bergegas. Cha Yeon, lawan main dari Seyong, rupa-rupanya adalah rekan lama. Mereka bahkan saling bertegur sapa karena sudah 7 bulan mereka tidak bertemu, di mana sang sutradara bernama Hewok merasa Seyong sangat cocok berperan dengan video yang akan dibuat karena ini berkaitan dengan sebuah tarian. Tarian yang harus dilakukan Seyong sangat berbeda. Ia tidak pernah melihat tarian ini sebelumnya, bahkan ia hanya ditugaskan meniru tarian yang sudah direkam oleh sang sutradara tanpa dilebih-lebihkan. Dan semenjak melakukan tarian ini, ia menjadi memiliki gambaran-gambaran aneh, tiap harinya Seyong selalu gugup dan mendapatkan kilasan-kilasan mengerikan. Seyong kini telah melakukan enam tek dengan cukup memukau, dan ketika kru mencoba menyalakan listrik di pusat generator, ia dibuat cemas ketika menghadapi beberapa teror gangguan. Diketahui Seyong tiap harinya meminum obat peredah sakit terus-menerus karena dulu ia pernah mengalami kecelakaan. Bahkan ia difonis akan selalu lupa dengan ingatannya di masa lampau. Beberapa waktu kemudian, waktu syuting tarian rekan Seyong pun dimulai. Ia melakukan tarian dengan amat menarik dan sungguh-sungguh. Bahkan anehnya secara tidak sadar, Seyong mengikuti gerakan tarian di ruangan berbeda, di mana semua tarian yang mereka lakukan sangat sinkron. Namun semua gerakan Seyong kini dibuat terhenti ketika mendengar suara teriakan, apalagi para kru kini membicarakan Park Yong-su yang belum kembali ketika ditugaskan ke area generator. Sang sutradara sepertinya menyembunyikan sesuatu di balik tarian ini. Ia bahkan merasa tidak selalu puas meski talentnya sudah melakukan beberapa kali tag dalam pembuatan video. Dan dalam suasana syuting, secara tiba-tiba Seyong jatuh lemas ketika mendapatkan gambaran ia terjatuh dari gedung. Bahkan setelah itu orang-orang misterius pun muncul di gedung tepat di depannya. Park Yong-su, yang kini kembali setelah menyalakan listrik tiba-tiba menghabisi asisten sutradara dengan membabi buta. Sebuah simbol kini terlihat di depan gedung, namun sutradara hanya tersenyum. Lalu tiba-tiba signal ponsel kini sepenuhnya menghilang, dan Park Yong-su yang sudah menghabisi salah satu staf tiba-tiba menjatuhkan diri persis seperti apa yang sering dilihat secara kilasan oleh Seyong. Setelah kejadian itu, mereka berencana menghubungi polisi, namun karena signal hilang, hal itu pun tidak bisa dilakukan. Bagian yang lebih mengejutkan, semua kembali bangkit dari kematian dan mulai melakukan penyerangan. Di mana siapapun yang diserang, semua akan bangkit menjadi hal yang sama persis seperti zombie. Lokasi syuting kini sepenuhnya membingungkan. Seyong hanya bisa terdiam menyaksikan gambarannya menjadi kenyataan. Tanpa tanggung jawab, sang sutradara kini mencoba melarikan diri, dua kelompok kini terbagi dua. Ada yang mencoba melarikan diri ke bawah, ada yang bertahan di atas rooftop karena takut. Namun semua ini berjalan sangat membingungkan, apalagi sang sutradara malah merekam dengan begitu santai seolah-olah ini sudah direncanakan. Tim pelarian Seyong kini mencoba melewati sebuah lorong yang seperti sengaja ditutup oleh lemari-lemari yang terlihat disusun. Lalu ketika telah tiba di area gerbang keluar, salah satu dari mereka mulai menyadari jika ini adalah sebuah kesalahan karena mereka sengaja dikurung dan dijadikan bahan eksperimen persembahan. Jadi karena tidak ada jalan keluar, mereka memutuskan untuk kembali ke dalam. Sialnya dalam situasi ini, Chaeon harus tertinggal, bahkan ketika mereka melakukan kepergian, mereka pun harus diberhentikan paksa akibat dalam tragedi tersebut, Seyong menjadi satu-satunya orang yang tersisa yang masih selamat. Semua ini pun layaknya infeksi zombie, dan rupa-rupanya sesuai anggapan kita, jika ini semua memanglah sudah direncanakan. Seyong sangat ketakutan. Walau yang ia tidak tahu kemanapun ia pergi, akan diketahui keberadaannya karena pergerakannya selalu dipantau. Sampai suatu waktu, para zombie kini bergerombol melarikan diri, dan siapa sangka, sang sutradara berhasil selamat bersama dengan Seyong. Beberapa waktu kemudian, sutradara mulai membeberkan fakta mengejutkan, dimana pada waktu itu, ia ditawari sebuah uang yang cukup banyak oleh wanita misterius, dengan catatan ia harus melakukan sebuah ritual, dimana ritual tersebut merupakan ritual pembangkitan orang mati. Lalu ketika sutradara akan keluar secara tiba-tiba, para polisi pun kini datang tepat waktu, diantara kebingungan yang terjadi, dimana para polisi rupa-rupanya tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di area sini, jadi Seyong mengarahkan agar mereka segera pergi. Namun sialnya para polisi kini melihat salah satu zombie di area mobil, dan Seyong sendiri yang takut berusaha melarikan diri, namun setelah berhasil ditangkap, semua polisi yang menunggu tidak terdapat jawaban sama sekali. Seyong mencoba menjelaskan terkait apa yang terjadi jika mereka harus segera pergi, agen tetapi secara tiba-tiba orang misterius datang yang disenyalir adalah orang-orang yang merencanakan ini. Hingga sampai sejauh ini masih belum jelas mengapa hal ini bisa terjadi. Seyong yang disenyalir hilang kini datang menemui Seyong, dan ketika di tengah hutan mereka dibuat gugup. Ketika melihat hal-hal jenggal terjadi, namun mereka berusaha tidak memperdulikan hal itu dan terus berlari. Agen tetapi sejauh apapun mereka berlari, mereka tidak bisa keluar dari tempat ini. Seyong kini mulai mendapatkan bayangan jika sang ibu menjaganya. Sang ibu rupa-rupanya mengalami gangguan kejiwaan, tapi dia sendiri masih tidak mengerti apa yang sering sang ibu bicarakan mengenai siapakah Seyong sebenarnya. Kecelakaan yang menimpa Seyong sebenarnya saat itu terjadi atas kesalahan sang ibu. Dimana sang ibu yang tiba-tiba keluar dari rumah sakit jiwa mengajaknya pulang bersama dan ingin mengakhiri diri bersama-sama. Namun yang terjadi, Seyong masih bisa selamat. Dan sejak saat itulah, ingatan Seyong menjadi samar-samar. Kadang ia lupa akan suatu hal, kadang juga ingat. Bahkan kini secara tiba-tiba, Seyong jatuh tidak sadarkan diri setelah diberikan sebuah air oleh Chaeon. Lalu ia pun mendapatkan kilasan balik jika ia memiliki kelainan disosiatif dimana gangguan disosiatif adalah sebuah kelainan mental yang membuat seseorang bisa berada di luar tubuhnya sendiri bahkan hilang ingatan. Jadi, terkadang ia melakukan apapun di luar apa yang ingin Seyong lakukan. Beberapa waktu kemudian setelah siuman, dia pun terbangun di sebuah ruangan dengan tatapan mengerikan dari para manusia aneh dimana ia pun terus ditatap dengan cukup membingungkan. Seyong sangat ketakutan. Ia ditembak di bagian dada, namun ia masih berusaha hidup. Semua ini semakin membingungkan. Sama halnya, Seyong menjadi tidak mengerti ketika mengetahui kenyataan yang menjalankan semua ini adalah ketua Yeon yaitu wanita tua yang mengasut sutradara akan iming-iming memberikan uang besar. Yang mana, ia melakukan hal ini layaknya sebuah drama untuk bisa mempertemukan dengan Seyong yaitu orang yang telah membunuh putranya dan juga keponakannya karena pada usia 15 tahun lalu, Seyong yang ditolak oleh anak ketua Yeon Yeon membuat sang ibu yang memiliki kelebihan mencoba melakukan sebuah cara tidak masuk akal yang membuat putra ketua Yeon dan juga keponakannya tiba-tiba bunuh diri. Jadi ia yang tahu akan hal ini pun mencoba membalaskan dendam kepada Seyong atas apa yang ia telah sebabkan. Rubah-rubahnya, ketua Yeon mengetahui hal ini dari rekan kerja Seyong, yaitu Cha Yeon dimana pada kala itu ia memiliki beberapa data jika orang-orang yang ada di dekat Seyong akan tewas mengakhiri dirinya sendiri. Ia bahkan terus dipindah-pindahkan ke sekolah manapun dan justru hal itu malah membuat siswa-siswa lain tewas secara mencurigakan jadi sejak saat itu, Seyong dicap sebagai anak iblis atau anak penyihir karena kemungkinan siapapun yang membuat Seyong sakit hati sang ibu akan bertindak di luar nalar. Ketua Yeon mulai percaya dari ucapan Cha Yeon bahkan disini pun hanya ada satu cara yang bisa membunuh Seyong yaitu dengan cara membangkitkan orang mati untuk melawan Seyong karena Seyong tidak akan mati dengan cara apapun selain dihabisi oleh para zombie. Jadi, semua ini memang sudah diskenariokan dimulai sang ketua membawa sutradara terkenal dengan iming-iming uang dan membawa Seyong sebagai talentnya. Bahkan orang-orang kru pun dipilih dari beberapa pendosa diantaranya penganiayaan anak dan lain-lain. Jadi, jika mereka tewas pun menurut ketua Yeon semua itu tidak jadi masalah. Semua ini atas desar ia lakukan untuk balas dendam kepada Seyong atas kematian anak dan juga keponakannya. Setelah kematian Seyong, ketua Yeon mendatangi Chan Yong. Lalu ketika Chan Yong berkata jika seorang pendosa harus mendapatkan hukuman, ketua Yeon mulai mengakhiri dirinya sendiri karena ia sadar ia adalah seorang pendosa. Beberapa waktu kemudian, Chan Yong mulai pergi pulang ke rumah ketua Yeon. Secara mengejutkan, ia pun kini melihat diri Seyong di depan cermin karena rupa-rupanya ketika Seyong tidak sadarkan diri pas diberikan minum berbius oleh Cha Yong. Seyong berhasil bertukar diri menjadi Cha Yong. Jadi yang diadili di hadapan para zombie bukanlah Seyong melainkan Cha Yong. Sejauh ini, Seyong berhasil menipu drama yang dibuat Chan Yong dan juga ketua Yeon. Karena rupa-rupanya setelah kecelakaan yang terjadi dengan sang ibu, sang ibu hidup di dalam tubuh Seyong dan membantu Seyong dimanapun ia dalam bahaya. Jadi pada dasarnya di dalam tubuh Seyong terdapat dua orang. Bukan hanya itu, Cha Yong pun sebenarnya terlahir dari keluarga sama seperti Seyong yaitu seorang dukun atau penyihir. Sehingga setelah kematian Chan Yong, keluarga perdukunan dari Chan Yong yang tidak terima akan kematian keluarganya pun mulai bersiap untuk melakukan pembalasan dendem atas apa yang ia terima. Sementara Seyong yang kini menikmati fasilitas ketua Yeon, mulai bersiap untuk melawan orang-orang yang kemungkinan akan memburunya kembali. Hingga film pun kini selesai. Terima kasih telah menonton!